Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar, jadi di video hari ini aku mau share ya tips dapet cuan dari bisnis affiliate marketing. Jadi buat teman-teman yang pengen cari sampingan dari tiktok, bisa banget kalian untuk gabung di affiliate marketing tiktok. Karena itu dapetannya gratis ya, jadi gak dipungut biaya sama sekali, cuman kita dapet aja dan melakukan tips-tips ini. Semoga tips ini bisa membantu ya buat teman-teman yang pengen dapet uang dari tiktok. Oke kita masuk ke tiktok aja. Yang pertama kalian bisa fokus pada satu program afiliasi. Jadi maksudnya itu nih contoh, aku lebih fokus ke fashion ya guys, kayak kulot, kemudian baju, kemeja, kulot lagi, kemudian gorden. Gorden sih lebih bukan ke fashion juga sih, karena aku pernah beli barang, pernah beli barang dan kemudian aku review kan. Tapi masih di ranah itu sih gak terlalu jauh ya, maksudnya promosinya. Tipsnya gimana sih kak, yang pertama kalian harus fokus pada satu program afiliasi. Jadi maksudnya itu pada satu niche guys. Jadi maksudnya kalau misalkan di ranah fashion, kalian bisa promosikan produk-produk fashion. Dan ranahnya itu disana aja gak, gak usah melenceng kemana-mana gitu. Jadi misalnya kalian mau mempromosikan produk fashion yaitu baju, misalkan celana, kemudian kerudung. Pokoknya ranah fashion lah guys. Jangan terlalu jauh misalnya kayak campur-campur peralatan rumah tangga, kemudian alat elektronik. Tapi mungkin kalau sesekali boleh, tapi jangan sampai terlalu campur dan terlalu random. Kalau bisa sih kalian fokusnya pada satu niche aja. Jadi misalkan satu niche itu satu kategori aja, supaya algoritma tiktoknya juga lebih bagus. Jadi kalau ada orang yang search, misalnya mereka searching celana kulot, itu bisa akun kalian juga bisa muncul. Kalau misalkan memang akun kalian udah memenuhi kriteria. Atau misalkan akun kalian tuh FPP gitu di bidang fashion, itu bisa muncul di pencarian guys. Jadi kan lumayan ya kalau orang searching akun, kalian bisa ikut muncul. Tapi kalau produknya misalnya random, itu algoritma tiktok tuh gak bakalan kayak ketarik gitu loh akun kalian untuk ada di beranda orang ketika mereka searching suatu produk gitu loh. Pokoknya itu lebih mengarah ke algoritma ya. Jadi pokoknya fokus aja pada satu produk gitu dalam mempromosikan affiliate-nya gitu. Next, buat konten yang relate dengan produkmu. Misalnya nih kontennya itu aku promosi kayak gini, berarti kan keranjang kudingnya juga kulot juga gitu. Jangan sampai misalkan kalian gak share-nya produk motivasi, tapi yang meluncur keranjang kudingnya misalkan baju fashion, atau misalkan celana, atau misalkan peralatan-peralatan lain itu gak bisa. Karena sekarang kalau kita gak relate dengan videonya, nanti tuh keranjang kuningnya akan terhapus otomatis dan juga kalian akan terkena pelanggaran platform. Jadi aku sudah bahas di video sebelumnya, sekarang itu dari tiktok sudah ada pelanggaran kalau misalkan video kita tuh gak sesuai dengan keranjang kuning gitu loh guys. Jadi misalnya kalian uploadnya video motivasi, atau misalkan kayak foto orang yang lagi berjalan tapi tidak relate banget dengan keranjang kuning itu bisa terkena pelanggaran. Jadi hati-hati juga ya. Karena memang ketika kita mempromosikan produk affiliate, atau ketika kita nge-upload video doang, itu biasanya yang affiliate tuh lebih sepi guys views-nya dibanding dengan kayak foto-foto atau video-video motivasi yang gitu-gitu. Jadi memang algoritmanya seperti itu, tapi kalau misalkan kita berusaha upload konten tiap hari, itu pasti bakalan berkembang juga kok, bakalan banyak yang nonton juga. Next, buat konten yang bermanfaat, otomatis kan kita editing misalnya foto atau video produk, itu sih jelas bermanfaat ya buat orang-orang yang mencari produk fashion. Dan kita kasih informasi seperti itu, atau kalian bisa buat ide-ide video dengan editing aplikasi lain yang lebih menarik, itu juga bisa. Next lagi, upload kontenmu ke semua sosial media. Jadi, upload konten ke semua sosial media tuh kayak boleh di-infoin kalau misalkan memang kalian tuh meng-upload produk tersebut di, misalnya di TikTok, tapi kalian mempromosikan ke seluruh sosial media, itu bisa. Jadi misalnya nih, kalian upload hasil editing, kemudian di-upload di TikTok, kemudian di-upload juga di media lain gitu loh, di sosial media lain. Karena itu bisa membantu untuk perkembangan dari akun kalian juga. Next lagi, fokuslah membangun kepercayaan audiens. Jadi, kalau membangun kepercayaan audiens, berarti akun kalian harus udah bener-bener kayak berkembang pesat gitu loh. Jadi, udah ada interaksi dengan audiens, kemudian udah ada akun yang follow kalian gitu. Maksudnya berarti akun kalian tuh udah dibutuhin banget oleh orang lain, makanya mereka banyak banget follow kalian gitu loh. Pokoknya tuh kayak, misalnya kalian upload fashion nih, kalian konsisten upload fashion misalnya 3 kali dalam sehari gitu loh. Jadi, itu bisa membangun kepercayaan orang, oh ternyata akun ini tuh sering banget nge-share produk-produk ini gitu. Sering banget nge-share misalkan fashion-fashion dengan harga murah, itu kan bisa banget gitu. Next lagi, kumpulkan database audiens. Kalau itu sih boleh dilakukan atau enggak juga, karena sebenarnya kalau database, kalau buat akun baru itu mungkin masih agak susah ya untuk ngumpulinnya. Tapi, boleh dilakukan, boleh enggak juga untuk kelangsungan atau perkembangan dari akun kalian. Karena nanti tuh kalau semakin banyak akun, apa namanya, kayak semakin berkembang gitu akun kalian, banyak yang CO juga. Nanti tuh bakalan dapet komisi juga. Dan aku mau spill dulu untuk komisinya sendiri. Nih, kalian masuk ke TikTok shop untuk kreator. Dan komisinya itu disini guys. Nah, untuk pesanan afiliasinya sendiri, kalian bisa lihat ya. Untuk komisinya tuh gede guys, kalau di TikTok ada yang 15%, ada yang 10%, ada sih sebenarnya yang 8%, tapi rata-rata 10%. Jadi, itu maksudnya enggak nanggung gitu loh, karena kita dapetnya 5.000, 3.000, 2.500, tuh kan 2.500, 3.300, 3.300, 2.700. Jadi, menurut aku, ini tuh kalau TikTok, bisa banget kalian fokusin gitu loh untuk jadi afiliat marketing TikTok. Karena mereka ngasih komisinya tuh enggak kayak 1%, 2%, enggak. Mereka ngasih komisi 15%, 10%. Jadi, kita bisa lebih cepat untuk komisi besar gitu. Oke guys, itu dia tips dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.